selamat menikmati 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 adonan menjadi kalis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya potong pisangnya kecil-kecil setelah selesai memotong sisihkan dahulu ke piring 20 menit kemudian adonan sudah mengembang aduk rata kembali agar lebih kalit kemudian campurkan potongan pisang dan potongan kacang almond jadi teman-teman kacang almond itu opsional cuma cukup pakai pisang juga gak apa-apa atau kalian ganti dengan isian yang lain cranberry atau anggur yang kering juga boleh itu opsional atau tidak pakai juga gak ngaruh dan tetap enak lembut dan empuk kemudian aduk rata kembali dan selanjutnya olesin loyang dengan minyak atau boleh juga memakai margarin setelah sudah diolesin dengan minyak tuang adonan lalu ratakan oke setelah sudah dituang adonan ke loyang dan sudah rata taburi sedikit dengan biji jintan hitam taburi sedikit dengan biji jintan hitam tidak memakai jintan hitam juga tidak apa-apa ya teman-teman ini tuh cuma sebagai topping aja jadi gak ngaruh walaupun tidak pakai juga gak apa-apa opsional bila punya ya pakai kemudian saya panggang di teflon atau kalian tidak langsung di teflonnya saja seperti teflonnya tuh diolesin dengan minyak gak harus pakai loyang langsung dituang ke teflon kemudian dimasak dengan api kecil itu juga boleh gak harus memakai loyang bila memakai teflon itu supaya lebih praktisnya saja tapi disini saya memakai loyang dan dipanggang 20 menit dengan api kecil 20 menit kemudian diperiksa dengan tusuk gigi atau sumpit bila sudah nempel berarti sudah matang dan dipotong sesuai selera dan siap disajikan sangat enak empuk cocok buat sarapan atau buat ngeteh ngopi ini tuh sangat enak ya teman-teman sangat lembut dan empuk mudah dan praktis membuatnya oke sekian dulu resep dari handwind cooking see you next my video semoga bermanfaat selamat menikmati